Hampir lima bulan, namun kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum terpecahkan siapa pelakunya. Praktisi hukum sekaligus tokoh masyarakat di Subang menilai pelaku bisa saja ada di antara para saksi yang sudah diperiksa polisi. Selain itu, munculnya sketsa wajah terkuka pelaku bisa menjadi titik kerang dalam pengungkapan kasus tersebut. Dikutip dari Tribun Jawabar.id pada Jumat 7 Januari, Dede Sunarya, praktisi hukum sekaligus tokoh masyarakat di Subang turut menyoroti kasus perampasan nyawa Tuti Soehartini dan Amalia Musikarato. Dede menduga pelaku kasus perampasan nyawa kemungkinan ada satu di antara 69 saksi yang saat ini sudah diperiksa polisi. Namun pelaku bisa saja berada di luar saksi tersebut. Sketsa wajah terduga pelaku itu menurut Dede dimunculkan polisi sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang sudah terperiksa. Munculnya sketsa wajah terduga pelaku ini akan menjadi terang-benderang dalam mengungkap kasus yang hampir lima bulan masih berjalan tersebut. Di sisi lain, terus berlarut-larutnya sampai dengan hampir lima bulan ini belum juga dapat terungkap, membuat kasus tersebut menjadi bias dan lebih sulit diungkap. Gendati demikian, menurut Dede, pihak kepolisian pada kasus perampasan nyawa Tuti serta Amalia bekerja secara ekstra hati-hati dalam mengungkapnya. Pasalnya, kasus ini menyangkut hak asasi manusia, sehingga pengungkapannya secara mutlak dari pembuktian yang tepat sasaran. Sebelumnya, Kapolda Jabar Irjen Polisi Suntana menargetkan pada jajaran Polda Jabar agar kasus tersebut dapat terungkap di awal tahun 2022. Dua korban yang merupakan ibu dan anak tersebut ditemukan tak bernyawa di dalam bagasi mobil di depan rumah mereka di Kampung Cisuti, Desa Celencaga, Kecematan Celencaga, Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus lalu. Hingga saat ini, polisi masih berusaha mengungkap kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!